hai oke Hello Steelers ketemu lagi di channelnya si Muni kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang udah subscribe saya coba jawab ya apa yang sesuai dengan permintaannya cuman kebetulan ini ada sahabat kita juga yang ngasih di email ini ini namanya Arodhia dia kasih Thailand wish ya makasih banyak bro gua akan coba GB in aja ini dan dia orangnya baik Bro dia pemain lama juga mantan veteran dari silindo dulu jadi kadang-kadang chat tuh jadi banyak nostalgia ya cerita-cerita kegilaan waktu jaman silindo cuman terlepas dari hari itu kita akan coba bahas Oke kali ini ada NPC Yuson tapi kebetulan nih orangnya tak muncul Hai di Arodhia ini keren banget ya bajunya itu dia dapat sendiri loh dia tempat juga sendiri ya dia juga seorang crafter ya crafter sejati ya lama cuman banyak sembunyi sekarang katanya dia sering main yang disage Aduh tuh questnya cerita ampe berapa hari dia standby ya hai 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 nah ini kebenaran ada monster ternyata saya kaget juga Arodhia ini nitipin equipnya dari Marvel ya jangan-jangan dia memang agen Moga agen yang belah kiri itu cewek ya ternyata seorang agen ya makanya dia kasih pakaian Iron Iron Bunny ya saya akan coba tangkap aja itu laba-laba karena yang ngeganggu ya di kota shield kita ini di Elim sebentar kita berubah dulu oke hei jangan kabur bro woi oke skip ngelawan monster di kota kita coba bongkar ini apa yang punyanya Yuson NPC ini kasih barang gratisan bro untuk masing-masing cat yang kalian punya jangan sampai lupa untuk ngambil ya ini free gratisan tanpa ada kerja keras tahu-tahu kalian dapat mentok untuk xxdg ya bukan xg aduh kalau X seneng banget ya itu di level 180 jadi temen-temen eh jangan lupa ini Yuson nya datangin lumayan untuk hunting ya untuk farming ya barang yang paling saya suka justru ekipnya ini dikasih ternyata gratis percuma dulu nyari bajunya susah banget ini oke kita pakai setnya ya ini untuk style saya kali ini dan kedepannya karena saya sangat suka sekali baju ini sebelumnya pernah saya punya dipakai teman tapi belum balik lagi karena dia tadinya mau memakai eh mau mau direfine ya tapi nggak papa ini udah keganti saya akan coba pakai nah kita langsung ke pembahasan untuk pembuatan abismal manual sebenarnya manualnya agak susah ya didapatnya nah didapatnya itu kalian harus pakai golden key ya itu dari cheese golden ataupun marble main marble tuh kan tahu ya yang apa eh main dadu ya nah ini manual-manualnya tadi saya udah bikin runstone ya ada nih di si Marcus juga mercannya dijahit itu runstone itu lumayan juga agak boros ya pembuatannya aduh salah ambil nah ini nah ini manualnya kalian bisa dapat dari balai di level 150an nah ini malahan ada di 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 ini loh di si hutchling ya go dragon yang di sini eh apa namanya di monster level 80an nah ini soal runstone ini memang agak susah ya eh apa namanya eh dapatnya kadang-kadang nggak drop ini kita coba dari fine nggak perlu pakai tumbal akhirnya jadi adis marantun yang dibentuknya seperti ini bro tadi saya udah bikin tanpa lupa nggak kerekot tapi kalian udah tahu ya bahan-bahannya ya kalian siapin aja itu WRS dan DRS juga diamond nah cuman natural stunnya sayang lu nggak mempersiapkan ya jadi kalau memang kalian kalian mau bikin itu siapin aja white spiritnya dua biji ama apa namanya nama black ya black or nah itu sebenarnya dua batu tersebut kita pakai untuk nge-refine di manual gate 17 tapi karena saya belum punya barangnya g17 itu sayang juga ya di level maksimalnya di level 246 jadi apa namanya bagusnya sih kita refine yang senjata jab 2 ya untuk di level 235 nah itu ini abis malnya yang lainnya itu runstone juga agak boros ya ada tiga berarti kita harus punya hampir kena 9 wrs kalau mau bikin 3 grs dan 3 brs Oke tumbalnya bisa diisi 5 nih untuk ke-17 nya itu buat senjata di level 235 lah bikinnya ini dari sini manual belief in Bali ini manual belief in Bali kalau kalian punya jangan dibuang kalian cari aja bahan-bahannya nah yang kalau elemen kalian pasti tahu dimana dropnya cuma untuk yang yang strength west west tune ini eh ini dropnya di sage tower lantai lima jadi teman-teman kalian cari laba-laba disitu nah dia drop ini butuhnya 15g sedangkan yang agak sulit sih require item ya require item kalian harus ngelawan survival monster di unison jadi kalian harus punya party masuk ke sana karena sikatlah super apa monster survival nya nanti dia bisa drop itu orikalkum nah saya belum bisa tunjukin karena memang saya enggak punya chart fighting ya jadi saya tuh dari pertama bikin channel ini saya hanya punya crackman artisan tapi anyway kedepannya saya coba adaptasi biar kebutuhan teman-teman semua yang belum tahu juga bisa tercukupi doakan saja lancar dan waktu saya masih banyak untuk game ini langsung aja ini musa F1 pengasih satu petnya satu petnya lagi dapat saya sendiri drop walaupun sekarang udah enggak langkah banyak yang punya Oke ini seven evo ini usus memang peternak pet ya butuhnya yang level 6 tuh grade 6 tuh ada lima biji dijadiin jadi satu itu pun kalau gagal hilang ya ah kacau Oke ini kita coba evolution yang mengecek-encek aja lah yang santai-santai ya blow ini TW TW ini bahannya ini enggak susah yang yang susah itu cuman satu ya itu solgrade mage itu paling bete saya nyarinya di magepia tapi dropnya susah kalau enggak di dry tree ya di dry tree yang ditempatnya si kaktus yang lepa lima puluhan itu ada dry tree kalau untuk rapen boleh apa di tempat yaitu pohonnya biasanya tuh kok gagal Oke ini saya lupa juga ya yang tahunya saya jenis-jenis bahannya aja untuk urutannya enggak terlalu hafal Nemo browsing takut like ini like terus ya saat ini aduh usil kacau like terus apalagi di Elim kadang DC Oke kita coba lagi is coba yang kedua Oke biar yang sinat sekali itu yang pertama nantilah ketiga ketiga kalinya Oke kita tuker ya posisinya ini kalau kalian gagal tapi bahannya udah sesuai ya tinggal ditukar-tukar aja Bro posisinya sikat lagi dan ingat ya ini bahannya jangan kalian buang bahan yang evo pertamanya untuk TW ini jadi si unsi TW ini bahan nanti evo kedua dan ketiga eh keduanya ini sama cuman ganti dari magic powder kalau nggak salah ditukar jadi ice crystal ya yang dapat dari si mew Nah itu doang yang ditukar yang lainnya sama bahannya oke uc oke uc siap satu lagi nih yang nakal tadi Aduh kok bisa gagal ya oke oke mbak pet trainer tolong jadikan ini aku tadi apa ya ini dulu Hai magic crystal Hai terus so great-so great mage terus is kan itu lu jester dulu nih jester baru soul Snow Princess oleh naik baru deh ini fairy powder oke kalau gagal lagi memang bener ini calon dewa ini kayaknya pet aduh ya sudah itu aja saya cuman sharing hal yang sifatnya biasa tapi penting ya kalau yang belum tahu dan temen-temen juga nanti mungkin kalau pengen lebih banyak informasi kasih aja di kolom komentar untuk masukkan masukannya biar nanti saya coba bantu dan untuk temen-temen yang baru bergabung makasih banyak jangan lupa subscribe nya ya bantu support channel ini biar terus jalan dan semangat saya bikin konten konten-konten untuk kalian juga semua dan jangan sampai lupa eh jangan terlalu diporsi main game nya tapi bikin enjoy aja kawan-kawan ku thanks for watching see you and bye-bye you